Sesuai kah kita sekarang Pancasila BPJS ini? Kan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh air di Indonesia, kesehatan yang berkeadilan. Kalau masih ada orang tertolak itu belum adil, kesehatan dari sisi satu aja sila yang kelima. Belum kalau ditarik yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Beradab apa? Biadab nih kalau ada bayi masih di sandrama rumah sakit. Dan jangan masih beradab atau biadab. Nah, Pancasila diomong di mana-mana, anggota DPR mau dilantik di Lemhanas dulu, Pancasila mau di. Sebatas makalah, ngomong Pancasila sampai muak saya dengerin. Nah itu sesuai Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, Undang-Undang Kesehatan, Undang Rumah Sakit, Undang-Undang Rumah Sakit juga ada. Bahwa RSUD itu tidak boleh dijadikan sumber PAD loh, hati-hati. Nah, Pak Bupati ini ada mantan-mantan wali kota, Pak Bupati. Tidak boleh. Hasilnya itu untuk meningkatkan fasilitas kesehatan. Kadang-kadang Bupati-Bupati kita juga nakal. Ya kan? Kalau mau kampanye pilkada, nanti kesehatan gratis, giliran sudah jadi. Nah, tidak ada anggaran deh untuk ini. Tidak sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan. Sumpah Hipokrates, sekali-sekali Saudara Menteri datangin fakultas-fakultas kedokaran. Kumpulin dokter-dokter umum, dokter spesialis. Ini kadang egonya dokter spesialis juga menyol. Tidak memberikan kesempatan adik-adiknya muncul. Kumpulkan, disentuh, Hipokrates-nya itu. Saya bilang sama raksa, ketika kamu mau jadi dokter, yang dibuat praktek, emang ada kelas VIP? Tidak ada kan? Kelas tiga semua yang colok-colok vaginanya itu. Tapi kalau sudah jadi dokter, tidak ada yang mau lagi. Tuse. Yang dirasakan apa? Anget. Katanya ya. Saya dulu kan waktu itu tuse. Apa yang dirasakan? Anget, tidak tahu pembukaan berapa itu. Mana ada yang kelas VIP? Tapi giliran sudah dokter, datangin BPJS kelas tiga. Sakit apa, Bu? Diskriminasi senyum. Iya kan? Tapi kalau yang datang yang VIP. Selamat siang, Ibu. Sakit apa? Buka bajunya. Aduh, senyumnya bagus banget sudah pokoknya. Makanya saya pernah mengidekan rumah sakit tanpa kelas. Tapi tidak dikasih izin. Istilah sosialis, komunis, apalah. Tidak tahu lah. Padahal itu yang benar sesuai Pancasila. Tapi kan tidak dapat izin. Gimana? Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Kapan-kapan kita bisa diskusi panjang lebar ke persoalan kesehatan. Melotok saya. Cuma nasibnya saja tidak bagus, sayang. Tidak jadi menteri. Loh, staff saya sudah di belakang. Dokter Terawan tuh. Mundi Harno. Dokter Bayu dulu yang bantuin saya. Coba. Semua Mbak Ani ini. Dulu semua kan. Dokter Oscar ini semua. Masih ekselon-ekselon berapa? Di sini aja. Malah dulu di situ, sekarang di sini. Itulah politik ya. 10 tahun. Itu politik. Jadi malu aja kalau saya menuangkan. Karena mimpiku belum sampai. Saya mimpinya tidak boleh ada orang tertolak dari rumah sakit. Satupun. Itu baru negara Pancasila. Kalau belum.